Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dimuliakan oleh Allah senang sekali kita dipertemukan oleh Allah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat semoga apa yang kita terima ini bermanfaat dan mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita cintai dan kita harapkan syafaatul uzman-nya baik di dunia maupun di akhirat nanti selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kami harapkan bermanfaat bagi kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita serta memanfaatkan ilmu untuk kebaikan-kebaikan kehidupan kita ada pun judulnya adalah saat terbaik amal manusia dilaporkan pada Allah saat ia sedang puasa Nisfu Sakban pada malam Nisfu Sakban atau pertengahan bulan Sakban ada dua malaikat pencatat amal perbuatan manusia sehari-hari yakni malaikat Rokib dan malaikat Atid akan menyerahkan catatan amalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu amat sangat dianjurkan bagi umat muslim untuk melakukan amalan kebaikan pada malam Nisfu Sakban pada tahun ini malam Nisfu Sakban bertepatan dengan tanggal 18 Maret tahun 2022 tepatnya pada malam Jumat salah satu amalan terbaik saat Nisfu Sakban untuk diamalkan pada pagi harinya yaitu puasa Nisfu Sakban yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 tepatnya tanggal setengah bulan Sakban Rasulullah SAW sudah menghancurkan lewat sunnahnya yang artinya Rasulullah bersabda bulan Sakban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rojab dengan bulan Ramadan bulan Sakban adalah bulan diangkatnya amal-amal karena aku menginginkan pada saat diangkatnya amal-amalku aku dalam keadaan sedang berpuasa hadis riwayat Abu Daud Nabi Muhammad s.a.w. saja yang sudah jelas maksum dijaga dari perbuatan yang tidak baik masih mengharapkan jika tanggal setengah bulan Sakban itu saat amalnya dinaikkan kepada Allah dilaporkan kepada Allah itu saat itu dalam keadaan puasa maka sangat luar biasa jika kita pada malam Nisbu Sakban dilaporkan ya pada pagi harinya itu dilaporkan maka kita sedang dalam keadaan puasa Nisbu Sakban lalu bagaimana bagaimana niat puasa Nisbu Sakban yaitu Bismillahirrahmanirrahim nawaitu sawmaghudin an'adai sunnati Sakban lillahi ta'ala yang artinya aku berniat puasa sunnah Sakban esok hari karena Allah ta'ala kami ngomong lagi nawaitu sawmaghudin an'adai sunnati Sakban lillahi ta'ala itulah niat sholat niat puasa Sakban jika malam hari berniat puasa pada pagi harinya kemudian malamnya lupa membaca niat puasa Sakban bisa niat pada pagi harinya yaitu nawaitu sawmaghudin yawmi an'adai sunnati Sakban lillahi ta'ala jadi kalau lupa pada malam hari maka paginya niat seperti itu nawaitu sawmaghudin yawmi an'adai sunnati Sakban lillahi ta'ala ya demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan kita insyaallah tanggal 18 Maret besok tepat tanggal 15 atau pertengahan bulan Sakban kita bisa melaksanakan puasa Nisbu Sakban yang luar biasa itu demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan kekhilapan kami mohon maaf yang seterusnya akhirul kalam bila hitabik wal hidayah wal inayah wal barukah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh